selamat datang di channel bunda nani ya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman berjumpa lagi dengan bunda nani teman-teman di video kali ini bunda nani akan melanjutkan tutorial tentang google drive nah jadi teman-teman permasalahan yang sering kita temukan ketika kita membuka link google drive kita tidak bisa mengaksesnya kenapa hal tersebut terjadi teman-teman nah itu dia disini bunda nani akan sampaikan apa saja hal-hal yang menjadikan kita tidak bisa mengakses atau melihat dokumen yang dikirim melalui link google drive nah ikutin terus ya teman-teman sebelumnya teman-teman jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya karena kita tidak tahu siapa saja yang membutuhkan video ini nah teman-teman langsung saja hal yang pertama yang menjadi permasalahan kenapa terkadang link dokumen yang dikirim melalui google drive itu adalah yang pertama itu karena dokumen yang terdapat di dalam google drive tersebut sudah kita hapus atau terhapus jadi meskipun linknya sudah ada kita simpan atau sudah kita berikan kepada orang lain itu otomatis tidak akan bisa dibuka oleh orang lain karena dokumennya sudah tidak berada lagi di dalam google drive oke nah yang kedua teman-teman pastikan dokumen yang teman-teman bagikan itu tidak berada di dalam menu spam atau tong sampah karena kenapa teman-teman ketika dokumen yang teman-teman bagikan ada berada di dalam menu spam atau menu tong sampah maka orang lain yang sedang membuka link tersebut yang teman-teman kirimin itu tidak bisa mengaksesnya selanjutnya teman-teman yang ketiga nah ini yang paling penting yang paling terakhir ini yang paling penting kenapa terkadang tidak bisa kita akses link yang diberikan oleh orang lain kepada kita itu karena pada saat orang yang akan mengirimkan ke kita itu tidak membuka menu klik siapa saja yang memiliki link ini nah jadi coba teman-teman perhatikan disini nah disini bunda nani buka dulu google drive nya ya nah begini misalnya begini ya teman-teman bunda nani mau membagikan folder contoh form penilaian klik kanan kemudian pilih dapatkan link nah ini dia teman-teman yang bunda nani katakan tadi ada menu klik link siapa saja yang memiliki link dan dibatasi nah teman-teman jadi ketika teman-teman tidak mengatur menu klik siapa saja yang memiliki link ini meskipun teman-teman sudah membagikannya maka orang yang teman-teman kirimkan itu tidak bisa mengakses atau tidak bisa melihat dokumen yang sudah teman-teman kirimkan itu nah teman-teman itulah tadi 3 hal yang harus teman-teman betul-betul perhatikan ketika teman-teman memberikan link dokumen dari google drive teman-teman karena hal-hal demikian jika tidak diperhatikan bisa mengakibatkan orang yang kita kirimkan linknya tidak bisa mengakses atau tidak bisa membuka nah terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis semoga bermanfaat jangan lupa di share sebanyak-banyaknya sampai jumpa nantikan kembali di konten berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati